Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat Karena seperti biasa, rangkaian informasi-informasi menarik Akan kami sajikan pada edisi kali ini Bersama saya Triasa Bermita, inilah Headline News Harian Poskota Edisi Sabtu 24 April 2021 Baiklah, langsung saja kita masuk ke berita yang pertama Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan Pemerintah akan mendorong pemberian tunjangan hari raya Atau THR sebesar 150 triliun rupiah Pemberian tunjangan hari raya tersebut dinilai Mampu mensimulus peningkatan perekonomian Menjelang hari raya Idul Fitri Pemberian THR ini menyasar aparatur sipil negara Polri dan TNI serta sektor swasta Menko menyebut tunjangan hari raya tahun ini Akan dibayarkan pada Hamin 10 Hingga paling lambat Hamin 5 Lebaran Selanjutnya, kami punya informasi kriminal Aksi nekat seorang ibu muda di Kabupaten Bogor Mencoba untuk membunuh bayi mungilnya Yang baru saja dilahirkan berhasil digagalkan warga Pelaku yang baru berusia 16 tahun tersebut Diduga mengalami depresi Lantaran melahirkan sendiri di dalam kamar kontrakannya Peristiwa perjobaan pembunuhan diketahui Saat bayi menangis kencang usai dilahirkan Alhasil warga pun mendengar tangisan itu Bergegas menghampiri dan menyelamatkan bayi malang tersebut Saat ini, pelaku beserta sang bayi sudah dibawa ke rumah sakit Untuk menjalani perawatan Selanjutnya, berita yang juga menarik untuk disimak Pada Ramadan 1442 Hijriah kali ini Masjid Jakarta Islamic Center atau JIC Menggelar pameran artefak peninggalan benda-benda bersejarah Rasulullah SAW beserta para sahabatnya Beberapa benda yang dipamerkan Di antaranya wadah bekas air minum Rasulullah Ada pula pedang serta kunci ka'bah Pameran tersebut telah dibuka Sejak Jumat 23 April hingga Senin 3 Mei 2021 mendatang Bagi pengunjung yang ingin melihat koleksinya Bisa langsung datang dengan cukup membayar infak seikhlasnya Dan tentunya menjalani swab tes antigen yang sudah tersedia di lokasi Jadi jangan lewatkan pameran religi menarik ini Itulah tadi beberapa berita yang kami sajikan pada edisi kali ini Tentunya masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Bagi pembaca yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya Bisa langsung kunjungi website kami di www.poskota.co.id Sekian perjumpaan kita dalam Headline News Harian Poskota Edisi Sabtu 24 April 2021 Saya terlihat sabermita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat berakhir pekan Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton!